Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Papa Zian Hari ini aku mau nyobain satu alat unik Ini namanya Nintendo Labo Jadi Nintendo Labo ini adalah kardus yang bisa dirakit-rakit Dan nantinya bisa dipakai untuk bermain game teman-teman Nah seperti ini jadinya kardus yang sudah dirakit Di sini ada setir mobil Di sini ada setir mobil Di sini ada pedal untuk gas Dan di sini ada pengendali pesawat terbang Ini beneran kardus ya teman-teman Kita buka aja Nah di dalamnya kayak gini Ada kardus, ada karet, ada tali Bisa ditarik-tarik kayak gini Kemudian bisa diputar Kayak gini nih teman-teman Di sini yang putih-putih ini adalah sensor buat kamera Nintendo Switch Nah buat mainin kardus-kardus yang tadi Kita perlu alat Nintendo Switch teman-teman Oke kita pasang dulu ya Nintendo Switch-nya Kita pasang ke sini Kemudian kita cabut Joy-Con-nya Oke teman-teman pertama-tama kita harus masukin Joy-Con-nya dulu Ada dua Joy-Con Joy-Con yang pertama kita masukin ke sini Jadi ini ceritanya kayak kunci mobil gitu teman-teman Kita masukin Kemudian kita tutup Kemudian kita masukin ke mobilnya Nah yang biru ini kita masukin ke pedalnya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita isi bensin dulu ya Nah Tuas yang ini bisa diputar-putar buat pilih alat Sekarang kita pilih alat yang untuk mengisi bensin Ini sebenarnya bukan bensin ya Tapi kayaknya listrik gitu teman-teman Oke sudah penuh bahan bakarnya Kita jalan-jalan dulu Oke teman-teman Aku mau nunjukin alat-alat ininya dulu nih Nah jadi tuas yang ini bisa diputar-putar Buat kita milih alat-alat teman-teman Ada untuk mengisi bensin Ada ini Saw Tergaji Ada wiper Terus ada radio Ada bom juga Nah kalau mau dipakai tinggal ditarik ke bawah Bom tuh kayak gini ya Misal kita mau pakai ini wiper Tinggal ditarik juga sama Nah yang sebelah sini juga sama ya teman-teman Misal kita sekarang mau pakai saw Nih kayak gini Buat ngotong pohon bisa Nah kalau yang sebelah sini yang di bawah ini dia buat jalan lebih cepat Nah kayak gini Kemudian kalau kita mau mundur tinggal tarik tuas ini Terus injek gas Nah dia nanti bakal mundur Kayak gitu teman-teman Oke teman-teman Kita keliling-keliling dulu ya Ada apa aja disini Di pulau ini Nah ini kan ada daun-daun kayak gini Kita coba potong pakai ini Gergaji Apa bisa Wah ternyata bisa nih teman-teman Kita meluncur dulu ke bawah Oh disana masih ada pulau lagi nih teman-teman Oke buat nyeberang kesana kita coba pakai pesawat ya teman-teman Caranya kita tinggal sabut aja kunci yang ini Nah nanti otomatis bakal berhenti mobilnya Kemudian kita masukin ke kendali pesawat ini Nanti dia otomatis akan berubah menjadi pesawat Wah keren kan Kayak gini nih Ayo kita jalan Nah disebelah sini juga ada tuas buat nembak ya teman-teman Oke kita sudah sampai di kota lainnya Oh iya kalau misalnya kuncinya kita lepas Maka dia akan otomatis berubah jadi mobil Terus dia bakal naik parasut kayak gini Nah kita tinggal masukin lagi aja biar jadi pesawat ya Wah ada orang nih Kayaknya lagi minta tolong Oke kita ganti dulu jadi mobil Kita samperin orang yang tadi Mau apa dia Oke Training in the dessert Oke jadi dia minta dianterin Ke oasis yang terdekat Dimana oasis ya Oh itu di depan loh Kita langsung saja Kita kebut Oh jangan Gak suka katanya Wah Misi gagal Karena udah kena collagen king Ini harus digimanain nih Kita coba pake wiper Apakah bisa Wah bisa nih dia pake wiper Cuman kita kayaknya harus balik lagi Ya kena lagi Wiper lagi Tidak bisa ternyata Kita pake Soul Gak bisa juga Coba kita ke collagen king lain Gimana nih caranya menghilangkan collagen king Malah tuker-tukeran Kita coba ke air Gak mau pergi dia Kalau jenkingnya Oke Ini kacanya kena air nih Oh udah bisa Oke kita kembali lagi Ke orang yang tadi Nah Kita lanjutkan lagi misinya Tapi sekarang Sepertinya kita harus menghindari Collagen king Ini karena ada tumpangan Jadi kerasa berat mobilnya Oke Kayaknya disini Tidak ada Scorpion Atau collagen king Sebisa mungkin Hindari collagen king Waduh Berat banget nih mobilnya Nah Dia minta diantarin kesini Katanya minta diantarin Ke tempat yang ada payung Oke Terus dapet apa nih Tidak dapet apa-apa Oh dapet achievement Nah Kalau ada Air-air kayak gini Ini bisa di Lap ya Pake wiper Yang sebelah kanan juga Oke Sekarang kita Coba ke tempat lain Tapi pake pesawat ya Nah Kita kemana lagi ya Sepertinya kita harus isi Apa Isi bahan bakar dulu Karena sudah mulai habis Oke Kita turun disini Dia turun otomatis Kita cari Dimana Tempat bahan bakarnya Oke Sebelah sana Jadi kalau kita pencet klakson Bisa muncul Ini nih Peta kayak gini Jadi kita bisa Cari tau Tempat bensinnya Ada dimana Sepertinya disini Nah tapi Ini ngisi bahan bakarnya Harus pas banget nih Posisinya Tidak boleh kelebihan Tidak boleh kejauhan Tidak boleh kurang Nih Coba kalau disini ya Nah disini gak bisa Karena dia Terlalu jauh Jadi kita harus mundur dulu Oke Sekarang kita maju sedikit Sedikit lagi Nah Akhirnya Oke Kita jalan-jalan lagi Disini ada orang Oke Dia minta Oh minta jalan-jalan aja Dia minta Di Berhentiin Di Apa Tempat pengisian bensin Yang di dekat Pegunungan Coba dimana Pegunungan Oke Jadi kita harus Ke Balik arah Mungkin ke sana Oh kelebihan Sebelah sini Sepertinya kita Sudah dekat Oke Kita sudah di atas nih Oh tapi Kayaknya Ada disini Tempat isi bensinnya Kalau ini tempat apa ya Gak tahu Apa harus masuk Kesini gitu Enggak Tidak ketemu Coba kita cek lagi Apakah sudah betul Disini Nah iya Sudah betul disini Tapi Ini Jurang Kita Yaudah pelan-pelan aja Alah Alah Turun Oh itu kali Ada kayak pom bensin tuh Di depan Oh iya Ternyata Ini dia Disini tempatnya Oke Misi berhasil I snap a selfie Oke Nah mumpung lagi di gunung Kita ganti ya Pakai pesawat Oke Nah Kita kemana nih Wah Nah disitu ada balon-balon Kita coba tembak-tembakin Bisa gak ya Oh Jadi kita harus nembak 10 balon Dua Oke Kita jalan dulu Nah Oke Sudah 6 balon Tinggal 4 lagi Kita menjauh dulu Biar kelihatan Balonnya 7 7 Tinggal 3 balon lagi 8 2 balon lagi Oke Sudah berhasil Oke kita turun dulu Ada satu yang mau aku cobain Kita coba ke air Sebenernya Nintendo Labo yang vehicle ini Ada Tiga ya teman-teman Mobil Pesawat Dan kapal selam Tapi kapal selamnya Belum diraki Tapi kita cobain dulu Ke air Pakai mobil Apakah dia bakal tenggelam Atau gimana ya Oh Bisa ternyata Bisa main di air Coba kita pakai Nose Tidak bisa Mungkin kayaknya lebih seru Kalau dia pakai kapal selam Buat ke airnya Bisa lihat-lihat Apa-apa di bawah air Tapi lama juga nih Kalau pakai mobil Ada orang minta tolong Tapi Nanti aja deh Kita ke daratan dulu Oke Kita sudah sampai nih Di daratan Nah Itu dia teman-teman Tadi Nintendo Labo-nya Gimana Keren kan Kalian penasaran gak Sama kapal selamnya Kalau penasaran Komen di bawah ya Nanti kita rakit kapal selamnya Terus kita main lagi Oke Videonya segitu aja Dan kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax